Pt. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC menyelesaikan pembebasan lahan engklet di wilayah penetapan lokasi atau Penlock 2 Jalan Kawasan Khusus atau JKK Demandalika di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dengan pembayaran tahap terakhir. Alhamdulillah hari ini adalah tahap akhir pelepasan aset lahan oleh masyarakat yang dilakukan secara ikhlas dan memanfaatkan lahannya untuk kawasan DPSP Demandalika. Pertemuan ini dilaksanakan hanya beberapa kali dan tidak ada kehadiran dari unsur aparat keamanan karena semua dilaksanakan dalam proses keihlasan tanpa paksaan. Dan tidak ada intimidasi kepada warga, kata staf ahli bidang manajemen resiko Kemenparekrab, Henki Manurung dalam keterangan tertulis di Mataram Jumat ini. Pembayaran ugu bac ketiga dilakukan kepada lima warga pemilik lahan engklet untuk lima bidang tanah seluas 15.053 meter persegi dengan total nilai sebesar 18,2 miliar rupiah. Dengan pembayaran ugu bac ketiga berarti ITDC telah menyelesaikan proses pembebasan lahan Penlock II yang terdiri dari 29 bidang dengan total luas lahan 65.267 meter persegi. Adapun rinciannya, 22 bidang lahan telah diselesaikan pembayaran tunai langsung atau ugu dengan total nilai 66,7 miliar rupiah. Kemudian, 6 bidang lahan seluas 13.182 meter persegi senilai 18 miliar rupiah dilakukan pembayaran melalui skema konsinyasi di pengadilan negeri peraya karena bidang tersebut merupakan harta waris dan masih belum terdapat kesepakatan di antara waris dan satu bidang tanah yang merupakan tanah wakaf berupa masjid telah disepakati bersama untuk dilakukan tukar guling dengan lahan yang memiliki geluasan dan bangunan dari luar HPL ITDC. Pembayaran ganti untung untuk Penlog 2 JKKD Mandalika ini mendapat dukungan pendanaan dari Kementerian Fahri Wisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekrab melalui Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN yang terwujud melalui peran serta berbagai lembaga di antaranya Deputi 1 Kantor Staf Presiden atau KSP dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP dan Kementerian ATR atau BPN. Lahan Ekleb yang termasuk ke dalam Penlog 2 nantinya akan dijadikan lokasi untuk pembangunan jalan kawasan khusus beserta fasilitas penunjang penyelenggaraan MotoGP dan WSBK seperti Pedok, Pit Building, Medical Center, dan bangunan penunjang lainnya. Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC Ari Prasetyo menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerelaan pemilik lahan untuk melepaskan asetnya sehingga penyelesaian pembayaran UGU Penlog 2 ini menjadi salah satu proses penyelesaian lahan yang tercepat dan minim dispute atau keberatan atas nilai yang diterima. Selain itu, pemilik lahan secara sukarela juga berkenan melakukan pembongkaran rumah secara mandiri semua ini menunjukkan dukungan dan kesadaran masyarakat. Selain dukungan dan kesadaran masyarakat serta buah dari pendekatan humanis yang dilakukan ITDC selama proses pembebasan lahan engklip yang berlangsung. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanu Wilkemen Kumham NTB, Harniati juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Akhirnya, pada hari ini salah satu permasalahan lahan telah selesai di Nusa Tenggara Barat sebagaimana tugasnya adalah memfasilitasi masalah HAM. Dan kami berharap hal ini merupakan langkah yang nyata dari masyarakat untuk mendukung pembangunan kawasan The Mandalika mudah-mudahan ke depannya tidak ada masalah ucap Haryani. Camat Pujul lalu sungkul menambahkan bahwa hari bersejarah bagi masyarakat di mana telah terjadi penyerahan sekitar 85 miliar rupiah yang diberikan kepada warga. Alhamdulillah, kegiatan ini dilaksanakan dengan lancar tanpa paksaan dan penuh keikhlasan oleh masyarakat desa kuta untuk menjalankan mimpi yang telah diidam-idamkan selama 35 tahun lamanya. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Kemen Parekrab dan ITDC selaku pengelola The Mandalika yang telah bersabar untuk mewujudkan kawasan ini menjadi area pariwisata dan membangun sarana pariwisata High and Quality yang merupakan destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP. Selain itu, pihaknya mengatakan telah lihat bagaimana masyarakat tengah berbenah untuk secara berangsur pindah dari lokasi sebelumnya untuk memperlancar pembangunan The Mandalika dan memperoleh manfaatnya. Salah satu warga penerima ganti untung, Sahna mengaku bersyukur pembayaran ganti untung di atas lahan miliknya dapat diselesaikan. Uang ganti untung ini akan dimanfaatkan untuk investasi pembelian lahan dan membangun hunian baru dan melalui pelepasan aset ini mendukung Mandalika. Sementara, Mariana, warga penerima ganti untung lainnya menyampaikan bahwa dirinya melepas aset sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam pengembangan dan pembangunan kawasan The Mandalika. Kita berharap masyarakat terus menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan The Mandalika sebagai salah satu DPSP karena kita yakin pengembangan kawasan pariwisata The Mandalika akan membawa multi-flyer efek ekonomi yang besar bagi masyarakat Lombok khususnya kawasan Penyangga The Mandalika dan Kabupaten Lombok Tengah sehingga ke depan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. keresi Terima kasih telah menonton!